Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu semuanya Kali ini saya akan Membuat tutorial Tentang bagaimana cara Mengumpulkan Tugas 2 Dari workshop Office 365 Bersama saya Budi Santoso dan Imania Rahmi Utami Oke langkah pertama Yaitu ke browser Kemudian Silahkan ke Kelas Ini saya akan Menuju ke kelas Ini saya sebagai siswa Yaitu di workshop PCC kelas B Ini saya sebagai siswa Kemudian klik menu tugas Lalu klik assign Nah Kemudian Ini Ada instruksi Yaitu disuruh membuat dua form Berupa satu formulir dan satu quiz online Lalu disuruh mengklik Link notebook di bawah ini Ini saya klik Oke ini tampilan dari notebook Yang berisi tugas 2 Ini Perintahnya adalah disuruh membuat dua form Yang berupa Yang pertama Angket pendaftaran siswa baru Dan yang kedua Asesmen online Sesuai bidang masing-masing Kemudian Ini perintahnya Letakkan Atau copy paste Link dari angket dan asesmen online Bapak Ibu disini Ini yang pertama Saya akan Membuat link dari angket yang telah saya buat Nah ini adalah angket SMP negeri 15 buruh Tahun 2020 2021 Ini sudah saya buat Seperti ini Jadi ini Ini saya percobaan Hanya contoh saja Isinya nama Kelas Tengah lahir Penilaian keadaan sekolah Terus ada seberapa besar Anda suka pada sekolah ini Tersilakan Unggap file di jasa Anda Ini contoh saja Kemudian Saya klik bagikan Lalu Ini diubah menjadi Siapapun yang memiliki tautat Dapat merespon Ini saya klik Kemudian Saya klik salin Setelah itu Saya menuju ke Kelas Yang berisi tugas tadi Ke tugas 2 tadi Lalu Ini taruh di sembarang Sembarang tempat Bisa Bisa dibawa Bisa di samping Saya taruh di bawah Nah Terus Saya tulis Link Ang Ket PPDB BUDY Kemudian Saya enter Lalu saya paste Link Angket tadi Nah Seperti ini Kemudian kita enter Oke Ini Angketnya Menjadi Seperti itu Bentuknya Menjadi Google Formulir Seperti di Google Form Yang berjenis Formulir Atau Angket Nah ini Isinya Kemudian Saya akan Meng-copy paste Link dari Quiz online Saya taruh di Sampingnya Sini Tapi saya Ke Quiz online Dulu yang telah Saya buat Saya tadi membuat Quiz matematika SMP Bagian 1 Berisi Biodata Bagian 2 Berisi Soal Ini soal Ada berupa Teks Kemudian Ada juga Berupa Gambar Dan ada juga Berupa Video Ini kebetulan Saya buat Contoh Saya buat 3 soal Saja Tapi untuk Bapak Ibu Nanti Buat 10 soal Sesuai dengan Instruksi Di Vicon Tadi Oke Ini Soal Online Saya Kemudian Saya klik Bagikan Ini atur Agar siapapun Yang memiliki Tautan Dapat Merespons Saya klik Nah Kemudian Salin Lalu Menuju Ke tugas 2 Yang tadi Di notebook Ini Nah Ini kita Bisa Ketik Link Quiz Online Hoodie Kita Enter Lalu Kita Pastikan Kita Enter Lagi Nah Ini Bentuknya Dari Soal Online Ini Bisa Kita Geser Nah Ini Tampilan Dari Soal Online Tuh Ini Berikutnya Ketika Isi Biadata Lanjut Klik Berikutnya Nanti Muncul Soal Soalnya Setelah Itu Bapak Ibu Bisa Turn In Dari Tugas Ini Tapi Tidak 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 In Di Sini Untuk Tugas Dua Setelah Bapak Ibu Klik Apa Maksudnya Copy Paste Link Bapak Ibu Tinggal Close Saja Itu Sudah Tersimpan Silahkan Di Close Nah Turn In Di Luar Di Sini Jadi Ibu Tidak Perlu Bapak Ibu Tidak Perlu Add Work Langsung Di Sini Di My Work Tugas Nah Berarti Ini Sudah Berhasil Mengumpulkan Tugas Ke Trainer Ini Sebagai Sesua Saya Kemudian Sudah Nanti Bisa Dicek Di Tugas Ini Saya Kembali Ke Kepostingan Kemudian Saya Ketugas Lagi Ini Saya Sebagai Sesua Nah Ini Sudah Berubah Di Completed Karena Sudah Turn In Atau Mengumpulkan Nah Ini Tugas Dua Sudah Dikumpulkan Sudah Tercentang Ini Saya Coba Klik Tugas Dua Terus Saya Buka Notebook Di Sini Untuk Mengecek Apakah Sudah Ada Link Yang Telah Dibuat Tadi Tuh Ini Sudah Ada Link Angkat PBDB Dan Link Quiz Online Sudah Ada Di Sini Ini Sudah Selesai Demikian Tutorial Dari Saya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Semuanya Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh